Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh video apa sih video yang ini yang ada orang yang suruh buka buka kaos terus dikatakan jadi kalau saya ya secara pribadi ngeliatnya begini sebenernya jadi saya minta Antum coba bayangin gini dulu deh sebelum kita memahami satu perkara yang namanya kemanusiaan andaikan Antum tidak punya nationality Antum bukan orang Indonesia bukan orang Amerika bukan orang Arab Antum bukan orang apa namanya bukan agama juga ya bukan agama bukan Islam bukan Kristen bukan Buddha bukan Hindu atau anggap lagi nih deh Antum tidak berpendidikan misalnya Antum gak pernah sekolah Antum gak pernah kuliah dan sebagainya ataupun Antum melepaskan diri daripada seluruh titel titel ataupun anggapan-anggapan manusiawi lah kira-kira gitu ya pertanyaannya adalah kalau kita 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 pun gak punya apapun yang ter-attach di kita pertanyaannya adalah kita masih punya moral atau tidak harusnya kan masih punya gambarnya gini deh ada orang barat punya pertanyaan ketika menjelaskan tentang moral itu pertanyaannya begini kalau misalnya kamu itu punya binatang peliharaan taruhlah ayam misalnya ayam itu kemudian sudah dipelihara lama banget sudah bertahun-tahun dipelihara tiba-tiba satu waktu ayam ini ketabrak mobil ketabrak mobil mati tega gak Antum makan itu? gak tega secara logika boleh gak? iya boleh ayam? dagingnya halal gak? halal oh gak usah bicara agama deh dagingnya boleh dimakan gak? boleh orang umum gak makan ayam? umum tapi Antum makan gak? gak makan kenapa Antum gak makan? ya karena itu peliharaan saya saya udah jaga saya punya ikatan lagi oh ikatan sama ayam Antum tiap hari ketemu dia dia tuh menghibur Antum gitu kan ya memperhatikan gedenya kayak apa lalu kemudian Antum ngasih makan dia artinya Antum punya attachment perasaan ke dia ini tidak terkait dengan agama tidak terkait dengan budaya tidak terkait dengan nationality tidak terkait dengan tingkat pendidikan moral itu adalah common sense pertama kali ketika saya melihat video kayak begitu yang saya pikir adalah ya Allah jangan kan ngomong tentang Islam ya jadi dia ngomong kita gak usah ngomong agama saya juga Islam jangan ngomong Islam dulu deh menjadi manusia aja anda sudah tidak lulus kenapa? karena manusia tuh gak kayak begitu kenapa manusia gak kayak gitu bahkan hewan pun gak kayak gitu nah sehingga ketika kita memperhatikan perkara-perkara semacam ini menjadi manusia saja itu harusnya sudah menyelesaikan banyak permasalahan apalagi dia tidak hanya menjadi manusia tapi dia menjadi seorang manusia yang mengerti tentang tidak hanya nilai tataran moral tapi ada tataran disitu tentang right or wrong tentang baik dan buruk tentang benar dan salah jadi benar dan salah baik dan buruk diatasnya jadi pertama adalah moralitas diatasnya kemudian ada benar dan salah diatasnya ada baik dan buruk nah ini aja kemudian kita belum bisa melihat pada orang-orang kayak gini jadi ya Allah sangat menurut saya sangat tidak berprik manusiaan kayak antung misalnya pas apa antung seneng apa tadi? saya seneng dulu seneng band-band rock gitu lalu kemudian gara-gara itu antung jadi tidak memanusiakan orang misalnya padahal orang tuh punya perasaan dan orang tuh punya punya jiwa ya kemudian tidak suka dengan perkara-perkara gitu nah kenapa ini bisa muncul? itulah karena diakibatkan oleh orang yang sudah ditutupi oleh rasa benci kalau di dalam Al-Quran Allah katakan gampang ada orang-orang yang dimasukkan dalam neraka jahannam kenapa sih dimasukkan dalam neraka? karena mereka ini sudah sangat parah sekali karena rasa kemanusiaan aja mereka tidak punya jadi mereka itu punya akal tidak digunakan punya mata tidak digunakan punya telinga tidak digunakan maka mereka jatuh lebih rendah daripada binantang ternak yang bahkan binantang ternak pun tidak berbuat begitu gitu maksudnya jadi ya kita sangat sesalkan ya kalau nggak suka ya nggak apa-apa tapi mbok ya jangan berlaku demikian bagaimanapun kita masih manusia apalagi mengatakan gini ini kamu HTI ya? ingin merubah dasar negara ya? kamu ini teroris ya? kamu ini membuat kekerasan ya dia sendiri sudah membuat kekerasan kamu harusnya belajar hukum dia sendiri yang tidak sesuai dengan hukum maksudnya gini loh yang kamu takutkan itu yang sudah kamu lakukan yang kamu nasihatin pada orang lain yang kamu yang kamu peringatkan orang lain agar tidak terjadi itu yang kamu lakukan kayak Amerika lah nggak boleh buat bom atom nanti kamu bunuh banyak orang ya sejarah mencatat siapa yang pernah bunuh banyak orang dengan atom ya mereka sendiri gitu jadinya sangat disayangkan sangat disayangkan dan lebih apa lepas dari semua itu kita tahu siapa orang-orang yang melakukan ini iya mereka adalah orang-orang yang sama seperti yang sebelumnya melakukan pemilaan terhadap penistan agama persekusi terhadap kajian iya itu juga yang perlu perlu kita kasih tau pada orang-orang ya jadi ada kesamaan sama orang-orang yang tidak suka dengan kalimat di kepala Antum itu Antum gak dapat masalah tadi pas kesini? saya ditunggangi dua kali nih ini sama sebelah saya Antum tadi gak dapat masalah tadi pas kesini Alhamdulillah Alhamdulillah tapi Antum pernah diliatin topinya pernah? iya jadi orang merasa aneh ketika saya pakai ini nah orang yang sama yang tidak suka dengan kalimat tauhid itu adalah orang yang sama dengan orang-orang yang tadi yang Antum bilang penista agama dan sebagainya dan kesamaan mereka ini kok ya sama ya artinya yang gak suka dengan kalimat tauhid yang membela penista agama itu adalah kesamanya apa? kok lisanya mudah sekali mengucapkan kata-kata kotor lisanya mudah sekali mencela orang lisanya mudah sekali membenta orang merendahkan orang Antum pernah dapat gak yang yang ngomongnya keras akhir-akhir ini yang sangat viral itu yang sorbanan itu iya nah itu juga sama artinya ya Allah apa memang harus begitu kan gak harus begitu maksudnya kan kita bisa menunjukkan diri kita sebagai manusia menjadilah manusia dulu baru kita belajar tentang agama baru kita belajar tentang bagaimana cara menjadi netizen bukan netizen cara menjadi warga negara cara menjadi seorang yang berintelektualitas cara menjadi orang yang beragama tapi sebelumnya belajarlah lu tentang bagaimana menjadi manusia kalian yang kasar kejam dan sadis tidak punya moral menjadi manusia saja kalian gagal gitu maka belajarlah menjadi manusia baru ngomong yang lain baru ngomong yang lain jangan ngomong Pancasiles dulu deh karena Pancasila itu kan untuk manusia kan gitu kan jadi jangan 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 bilang dulu tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia atau jangan bilang dulu tentang kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan jangan bilang dulu tentang persatuan anda itu kemanusiaan yang adil dan beradab aja gak punya kenapa gak punya kemanusiaan yang adil dan beradab tidak punya adab kan begitu kan ya iya kenapa tidak punya keadilan yang adil dan beradab karena tidak beragama itu mungkin karena tidak pernah mengakui Tuhan tapi seorang yang mengakui Tuhan dia akan menjadi manusia yang adil dan beradab seorang yang memanusiakan orang lain dia sudah bisa akan memberikan kedamaian bagi orang lain walaupun mungkin dia tidak beragama tapi tadi ini ya kita kasih tau adalah ini adalah asumsi artinya gini loh orang gak beragama pun bisa baik sama orang lain orang gak punya nationality pun bisa baik sama orang lain asal dia masih manusia harusnya yang ngaku paling pancasilais bahwa ya adab dikit jangan semua itu kalau gak sanggup diskusi lantas diselesaikan dengan gebuk persekusi teriak-teriak di tengah jalan ngomong gak jelas logika kacau yang ibu-ibu kemarin itu bilangnya apa coba? bilangnya adalah 2016 ganti presiden sama dengan 2016 ganti sistem jadi khilafat logikanya itu loh gak nyambung sama sekali jadi konstruksi berpikirnya tuh gak ada jadi jump to conclusion tapi hancur kemudian seluruh premis-premisnya jadi gitu ya mungkin karena itu loh mereka senang fisik ya kalau mereka bisa berdiskusi ya gak akan main fisik sai itu ya 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 ya